Pelaku Yusa Cahyo Utomo, 35, ternyata merupakan seorang residivis. Kapolres Kediri AKBP Bimo Ariyanto mengungkapkan, Yusa sebelumnya pernah terlibat kasus penjambretan di wilayah Gurah. Pelaku adalah residivis atas kasus penjambretan yang pernah ditangani sebelumnya, ujar AKBP Bimo dalam konferensi pers di Mapolres Kediri, Jumat, tanggal 6 Desember tahun 2024. Yusa, yang merupakan adik kandung dari korban Kristina, juga diketahui sudah menikah namun bercerai, dan memiliki seorang anak. Selain motif pembunuhan terkait utang, ada konflik keluarga lain yang memicu tindakan kejam pelaku. Kapolres Kediri menjelaskan bahwa sebelum insiden tragis ini terjadi, sempat ada konflik di dalam keluarga korban. Orang tua Kristina, yang juga merupakan orang tua Yusa, datang ke rumah Kristina untuk meminta izin menikah kembali. Namun, permintaan tersebut tidak diizinkan oleh Kristina sehingga terjadi cekcok. Tersangka sakit hati karena korban cekcok dengan orang tua mereka terkait izin menikah lagi. Orang tua mereka akhirnya keluar dari rumah korban. Hal ini menambah alasan pelaku untuk menghabisi korban. Jelas AKBP Bimo. Sementara itu, menurut salah satu tetangga pelaku yang tak mau disebutkan namanya, pelaku tidak ada kabar di lokasi sejak kasus penjambretan pada tahun 2021 silam. Perceraian itu juga disebabkan karena pelaku melakukan aksi penjambretan setelah kasus 2021 dulu, yang bersangkutan tidak di rumah bangsongan. Ada informasi dia di Jateng. Tapi Tau-Tau sudah tertangkap akibat kasus pembunuhan, jelasnya.